Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Saya Safariftika Olia Melani dengan NIM 2020-008030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen informasi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Manajemen diartikan sebagai sebuah sistem berotak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan sama. Layanan ini menyediakan informasi mengenai sesuatu yang telah, sedang dan apa yang kemungkinan terjadi untuk waktu yang akan datang. Informasi yang tersedia baik yang berupa laporan priodik, laporan khusus maupun dari data output simulasi matematika tersebut nantinya dapat digunakan pengelola perusahaan untuk proses analisis dan pemecahan masalah serta pembuatan kebijakan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal. Sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari penambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Fungsi Sistem Informasi Manajemen pada Bisnis Sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Setiap pengambilan keputusan dari bisnis maupun organisasi harus berdasarkan informasi yang relevan dan telah terverifikasi. Jika tidak memiliki informasi yang relevan maupun terverifikasi, maka bisnis yang Anda jalankan dapat mengalami kerugian yang besar dan produktivitas akan menurun. Berikut merupakan fungsi dari Sistem Informasi Manajemen pada Bisnis. Satu, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah sistem tentu harus berdasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen dalam bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Dua, membantu dalam menemukan sebuah masalah. Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan membantu memberikan informasi yang relevan dalam setiap asal kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka sistem informasi manajemen akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Tiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori data dan penyimpanan data dalam sebuah basis data. Sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Empat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang, di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinasikan tiap departemen dengan baik. Sistem informasi manajemen di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi menjadi lebih baik dan cepat dengan manajemen yang struktur. Hubungan yang sehat akan terbentuk pada setiap orang dalam departemen satu dengan departemen yang lainnya dalam pertukaran informasi. Komponen sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen perlu dibangun dengan beberapa komponen yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap informasi satu dengan informasi yang lainnya. Perancangan sebuah sistem informasi manajemen melibatkan komponen sebagai berikut. Satu, manusia. Di dalam sebuah sistem informasi manajemen, manusia merupakan peranan yang sangat penting. Peranan dari manusia sendiri adalah merancang, mengelah, mengoperasikan, membantu, dan menggunakan sistem tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan pada sistem informasi manajemen akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankan. Dua, informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah, sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dapat berguna bagi bisnis. Informasi yang berguna di sini adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tiga, sistem. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling terhubung dan terintegrasi. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas untuk mengumpulkan, mengelah, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Empat, organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengkoorganisir, melaksanakan, merancang, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Lima, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang, pebisnis, maupun pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak ada sistem informasi manajemen sebagai wadah untuk mengelola informasi. Dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan adalah menggunakan sistem informasi manajemen. Selain itu, informasi juga harus bersifat relevan dan mengandung fakta serta tidak ada unsur rekayasa. Jenis laporan yang dihasilkan. Pada umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan data dan membuat laporan yang akan digunakan oleh profesional bisnis sebagai analisis dan membuat keputusan. Berikut, terdapat tiga jenis laporan yang berdihasilakan dari sistem informasi manajemen. Satu, real time. Jenis laporan yang pertama berupa real time atau dapat diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitoring secara langsung. Laporan jenis ini biasanya digunakan dalam bisnis untuk melihat setiap perubahan pada informasi secara langsung serta tidak ada batasan waktu. Dua, ad hoc. Laporan ini hanya dibuat satu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan tersebut berguna, maka Anda dapat mengubah laporan tersebut menjadi laporan terjadwal. Laporan jenis ini hanya bisa digunakan sekali dan berfungsi untuk membuat laporan dalam jangka waktu yang pendek. Di dalam sebuah bisnis dibutuhkan sistem yang dapat mengolah laporan secara cepat dan sebab itu sangat cocok untuk menggunakan ad hoc. Tiga, dijadwalkan. Laporan yang ketiga merupakan laporan yang dibuat secara berkala. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengelola data secara berkala dari waktu ke waktu. Permohonan atau pemohon telah menyediakan untuk menarik dan mengatur data. Kategori Sistem Ekonomi Sistem informasi manajemen memiliki pengertian yang sangat luas sehingga dapat dikategorikan dalam sebuah sistem diantaranya sebagai berikut. Satu, Business Intelligence System. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data serta informasi yang berhasil dikumpulkan. Dua, Eksekutif Informasi Sistem. Manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan EIS untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Hal yang perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tiga, Customer Relationship Management. CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, meliputi penjualan, informasi kontrak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Departemen pemasaran, layanan pelangganan, dan tim penjual akan sering untuk menggunakan sistem ini. Empat, Sales Form Automation System. Komponen khusus dari sistem SFA ini mampu untuk mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau Departemen Penjualan. Lima, Financial Accounting System. Untuk kategori ini khususnya bagi setiap Departemen yang bergerak di bidang akutansi dan keuangan. Enam, Kenoklai Management System. Sebuah layanan pelanggan dapat memanfaatkan KMS untuk menjawab setiap pertanyaan, serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Tujuh, Marketing Information System. Tim pemasar atau marketing menggunakan MKIS untuk dapat melaporkan efektivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisa untuk membantu marketing di masa yang akan datang. Delapan, Supply Chain Management System. Contoh perusahaan yang menggunakan SCM adalah bisnis retail dan manufaktur, yang mana digunakan untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan melalui awal pengembangan hingga proses pengiriman atau distribusi produk. Sembilan, Transition Processing System. Point of Sale juga termasuk ke dalam TPS, di mana sistem tersebut dapat memungkinkan wisatawan dapat mencari hotel atau tempat penginapan secara cepat dan berkualitas. Sepuluh, Human Resource Management System. Kategori yang terakhir ini digunakan untuk melakukan pecatatan kinerja dari kerja karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. Manfaat Sistem Informasi Dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen perusahaan, maka dapat meningkatkan kinerja dari pebisnis yang dijalankan. Berikut merupakan beberapa manfaat dari penggunaan Sistem Informasi Manajemen dalam bisnis. Satu, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direcanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan. Dua, seseorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja bisnis yang dijalankan. Tiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Empat, banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien. Lima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apabila sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Enam, perusahaan dapat mendorong proses meningkatan alur kerja, sehingga menghasilkan penyelasaraan terhadap proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan setiap pelanggan. Tujuh, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematif dan terorganisir. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.